Intro Hai Bumirsa, catik dirumah ketemu lagi sama saya Tapi aku gak sendirian nih Ya tadi kan udah janjiin Bakal ada sesi baca peruntungan Nah kali ini kita akan Kenalin anda sama sosok yang Oh kayaknya udah gak asing lagi sih, udah sering sih ya Anda kalau misalnya liat hari Jumat Pasti ada sosok perempuan yang satu ini Siapa lagi kalau bukan Kak Nintia Hai Seriaskari kemarin habis Valentine Habis Valentine, saya yang MC aja Ya karena melihat para couples Yang suapan-suapan di depan aku Terus sedih gitu Saya hanya nyesek ya di tempatnya Kok nyesek sih Akhirnya aku bersih-bersihin piring bantuin Oh totalitas Totalitas Bersih-bersih Gimana peruntungannya kalau kayak gitu Mantep gak? Sedih kayaknya kalau itu ya Mungkin ini sesuai dengan warna baju Warna putih Mungkin akan ada suatu permulaan yang baru Gitu kah? Iya Biar nanti tahun depan gak bersih-bersih Oh gitu ya Tapi jualan coklat? Boleh lah ya boleh boleh Jadi cari duit dong jadinya Mungkin MC udah ditemenin Oh iya iya bener-bener Setelah MC baru riner Bener-bener Apa kabar? Sedai Makin cam aja nih kayaknya nih ya Sudah mulai terlihat tirus ya Bagian wajah ya Baiklah mungkin saya akan makin meneruskan di 2019 ini ya Hari ini kita akan baca aura ya pemirsa Seperti biasa dengan pakar aura kita ya Kalau baca aura mungkin selama ini pemirsa cantik dirumah bingung Gimana caranya membaca aura? Gimana caranya mbak kalau misalnya pemirsa cantik dirumah pengen tau auranya? Ya disebutkan aja warna favoritnya dia Karena dari warna favoritnya itu adalah salah satu warna auranya Kan macem-macem kan ada yang suka warna Mungkin putih, kuning, hijau Kalau mungkin kemarin habis valentine habis dinner mungkin sekarang warna pink semua ya Pink semua Atau merah kayak gitu Atau mungkin dari warna baju yang lagi dipakai hari ini kali ya Bisa juga? Hmm Bisa dikombinasi? Itu cuman belian aja sih Oh mungkin cuman aku aja ya Kalau ini ya karena memang stok bajunya lagi adanya warna ini aja sih Gak usah gitu Stok bajunya, saya mau pakai warna pink kesannya kayak Pesan kemarin saya juga gak valentinean kan bingung gitu kan Biasanya kan orang ada yang saking sukanya nih warna pink dari pink everyday bajunya pink Oh gitu Kalian kayak gitu gak apa-apa sih dari warna baju juga bisa Atau mungkin warna baju untuk membantu supaya dia misalnya saya lagi gloomy atau sedih mungkin Valentine kemarin gak berhasil atau apa Oke kita bisa bantu hari ini pakai baju warna apa supaya lebih cerah ceria Itu bisa bener juga ya Dan anda bisa tanya-tanya langsung aja ngobrol sama kita disini di 820-2015 Langsung telepon aja nanti langsung saya angkat akan berlian angkat disini dan anda juga bisa ngobrol-ngobrol sama Anintia disini ya Boleh tanya-tanya warna auranya kayak gimana nih mulai dari warna favoritnya itu Terus mungkin dari situ kalau dari aura itu kita bisa tau apa aja sih Selain mungkin jadi jauh lebih happy gimana Atau mungkin perasaannya kayak gini Ya untuk misalnya kan ada yang kalau warnanya misalnya biru itu kan kadang dia terlalu sensitif Mungkin kalian bisa ngasih saran untuk berkurang sensitifnya Gak usah dipenem sendiri masalahnya diomongin ke dia punya masalah sama siapa misalnya sama pasangan Ya diomongin kan kadang ada pasangan itu yang ya udahlah aku aku berharap pasangan ini Aku ngerti sendiri gitu aku kenapa kayak gitu kan ya lebih baik diomongin kayak gitu Karena sara-sara yang warna biru kan begitu Oh gitu ya Kalau dari aura sendiri itu ada gak sih kaitannya sama misalnya beberapa zodiac Atau mungkin Beda sih ya zodiac itu beda aura gak berkaitan Tapi mungkin kalau zodiac kan ada karakternya sendiri gitu ya Kalau aura ini kan lebih ke warna favoritnya Kalau dikombin sih bisa Misalnya dia mau nanya oke zodiacnya apa berlian? Aku Taurus Ya misalnya Taurus sukanya warna? Merah Taurus itu kan sebenarnya orangnya Gerudukan ya karena kayak kambing gitu ya Wah sih sebenarnya Taurus itu kok kambing sih Taurus itu kan kayak Kambing kan? Bukan Sheep kan Bukan ya Taurus itu apa ya Pak Biasa? Goat Eh aku juga lupa pokoknya Capricorn Aries yang Capricorn sama Aries yang kami yang menomba Taurus itu kan kayak banteng gitu Oh banteng ya Makanya kalau sheep sama geruduk Kayak saya bilang saya geruduk aja gitu kayak banteng Kan kalau orang tersebut rata-rata orangnya itu diam Terus memang gak pernah marah banget kecualanya emang bener-bener dibuat marah baru kan Marahnya meluap-luap gitu Tapi karena mungkin dirimu suka warna merah Ini emang kadang emosinya lebih cepet ini Kalau saya dengar kamu suka warna yang lebih letral kayak coklat atau apa Mungkin marahmu tidak semarah itu sih gitu Tapi kalau kamu mungkin karena usia muda ya jadi wajar ya Terlalu muda mungkin ya untuk mengenal suatu kehidupan dan pergubungan hidup gitu ya Terlalu muda Ya usia muda dong Usia muda ya Kan banyak berkarya Akhirnya banyak cobaan hidup gitu jadinya ya Anda boleh telpon Misalnya misalnya bisnisnya dia Misalnya dia orangnya gimana rata-rata ada yang gak tegaan Mungkin ada yang kayak gimana itu boleh Boleh ditanyakan juga Oh jadi juga ini ya bisa untuk bisnis ya Boleh Karir boleh Boleh Pendidikan anak Asmara gak papa ya Asmara Boleh lah kita kasih dikit ya Boleh lah ya kita kasih dikit ya Dalam rangka hari kasih sayang ya Iya Kamu kemarin hari kasih sayang juga Mungkin seputar keluarga By the way Nidia sendiri kemarin soal lantainan kemana? Di rumah ya macet Di rumah macet ya iya 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 sama keluarga aja deh Sama keluarga aja Tapi kan enak Udah ketambahan satu personil lagi Iya Jadinya lengkap banget Alhamdulillah Alhamdulillah ya Anda juga mungkin selama ini mikir Kapan ya Ada yang melengkapi hidup aku Baik itu dari pasangan Atau mungkin Kapan ya ada yang melengkapi isi dompet aku Gitu dengan keuangan dan juga karir Melengkapi isi dompet atau ATM ya musti Iya melengkapi dengan ATM Partu kredit dan yang lain-lainnya itu Iya 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 Ya mungkin selama ini orang mikir Udah nyobain semua hal kali ya Udah coba Ya itu mungkin ada yang harus diperbaiki dari dirinya sendiri Sebelum menuntut ke pasangan Mungkin dari dirinya sendiri ada yang harus diperbaikin Gitu kan Oke Jadi kayak misalnya ada yang Kapan nih aku punya pasangan Ternyata dia orangnya kaku Atau ternyata dia orangnya Susah untuk dikasih tau Misalnya gini Kalian ada tuh orang yang dikasih tau Kamu coba deh Rubah dandanan Mungkin dandananmu tuh Ya maaf ya boring Atau mungkin gak up to date Gitu tapi dia merasa Oh dandananmu ini fine-fine aja Ya aku mau menerima orang yang Yang menerima aku apa adanya Kayak gitu kan Padahal kan belum tentu Kadang-kadang kan Ini untuk cewek ya Misalnya padahal kan pasangan Mungkin senengnya liat yang Misalnya kayak berlian ini Dandannya pake roh cantik Oke Ramputnya diikat Ramputnya diikat Kan ada yang Mungkin ramputnya Cuman digerai aja Gak ada di model-model gimana Kan itu kan harus Merubah diri diri sendiri juga Kalo yang cowok Misalnya Ya jangan pake baju yang Terlalu misalnya terlalu gede Atau mungkin terlalu gak rafi Terlalu merantakan Kan belian gak suka kan Kalo yang gak rafi gitu kan Wuuu gitu kan Suka yang wangi gitu kan Yang wangi Jualan parfum sih lebih tepatnya Curhat dia Ya itu tadi bener sih Kita harus ngeliat ke diri kita sendiri Ngaca Ke diri kita sendiri Introspeksi diri Bener kan ya Nanti kita akan kembali lagi Untuk anda pemirsa Kalo misalnya mau telepon Di 820-2015 Kita akan coba bantu nih ya Mana lah ah Kira-kira apa yang kurang Dari diri kita Yang harus diperbaiki Untuk kedepannya Supaya peruntungannya Di karir Di pekerjaan Di bisnis pendidikan Keluarga Di pasangan Bisa lancar-lancar Dan mulus-mulus wae Yang kemana-mana Tetap bersama saya Marina Berlian Dan juga Anintia disini Ya Selamat pagi Halo Selamat pagi Selamat pagi Halo pagi Bisa dikerasin dikit Nggak suaranya Mbak Iya Ini dengan Nur Hayati Nur Hayati Di Surabaya Oke silahkan Ngobrol-ngobrol Sama Anintia Apa umurnya umur berapa ya Mbak atau Ibu Iya Saya Ibu Ibu rumah tangga Oh iya Warna favoritnya apa ya Ibu Saya suka Saya suka Oh sama Kayak Berlian ya Saya mau ditanyakan Tentang apa ini Ibu Iya Tentang itu Apa Dikuti Tahun ke depan ini Maaf Suaranya kurang jelas Tapi Untuk rejeki ke depannya gimana ya Bener gitu ya Ibu ya Iya 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 Oke Oh gitu Ibu ini apa Bekerja atau Punya usaha sendiri di rumah Atau gimana Iya Saya tinggal di rumah anak Oh tinggal di rumah aja ya Ibu rumah tangga ya Iya Iya Oke Suaranya kurang keras soalnya Ibu Iya Baik Untuk Ibu Nur Hayati Sebenarnya Ibu ini tipikal yang Suka berkegiatan ya Ibu Suka bersosialisasi sama tetangga gak Bu Ibu Iya nak Ya halo 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 Ya iya Ya Ibu ini suka ada kegiatan sama tetangga gak Bu Iya suka nanti nanti orang sama perli Oh Iya kalo saya Dari warna auranya tadi kan Ibu suka warna merah ya Ibu ini kayaknya butuh untuk bersosialisasi Sama tetangga gitu kan sama Pokoknya ada kegiatan supaya nanti Rezekinya Ibu itu lancar Rezekinya kan macam-macam Bu ya Bisa teman bisa Apa keuangan Bisa juga mungkin makanan Atau bantuan gitu Ibu ini Untuk tahun ini sih rezekinya lancar sih Ibu Karena Ibu juga suka bantu-bantu tadi kan Itu Iya Ada lagi mungkin Bu yang mau nanya Mau nanya lagi Ini jelas Masalah ketingkatan Ada keluhan apa Bu selama beberapa minggu ini Kepala kita usit Ibu mungkin banyak pikiran ya Bu Ada satu masalah yang mungkin Ibu kayaknya belum bisa memecahkan dan Ibu berpikir di masalah itu terus gitu Mungkin itu Ibu harus sampaikan siapa yang Ibu pikirkan gitu Jadi Ibu biar gak terlalu pusing Kalo orang dengan warna aurang merah itu apakah suka pemandang? Harusnya gak sih Harusnya dia kan suka mengestriskan Mungkin ini karena Ibu adalah Ibu rumah tangga yang sabar kayak Ibu Nurhayati ini Jadi ya dia mungkin lebih baik memendam perasaan gitu Bener gitu ya Bu ya? Iya Nah gitu Bu Jangan dipendam sendirian Ibu Banyak sama teman baik Kak Ya sama teman baik Ya kalo sama teman baik sih mungkin ada Mungkin cara ngomongnya aja sih Ibu untuk dibicarakan Dengan teman baiknya Ibu itu Gitu kalo ada yang tidak berkenan Kalo Ibu mikir sendiri rugi di Ibu Bu Kesehatan Ibu yang terganggu Iya Iya Jadi saran saya sih disampaikan aja sama temannya apa yang mengganggu Tapi dengan bahasa yang Yang apa ya bahasa yang enak gitu kan gitu Iya Soalnya orangnya gak mau ngebel Mak Orangnya gak mau apa Bu? Orangnya gak mau apa Bu? Iya Masalah uang Oh masalah uang ya Pasti dia belum bayar hutang pasti ya Bu ya? Iya Salah hitung Salah hitung Ibu ada usaha sama dia atau Dia pinjam uang ke Ibu atau gimana Bu? Iya Yang mau saya kanyakan itu kesalahannya Tapi saya Tapi dia Waduh kalo itu sih kita kurang tau ya Bu Cuman karena kan maksudnya Waktu itu apa yang membuat itu Apakah Ibu ada perjanjian usaha Atau ada apa yang Nama teman baiknya itu tadi gitu Halo Halo ya Kalo menurut ibu uangnya kurang untuk usaha ini Tapi katanya dia pas gitu ya Bu ya? Iya Oke Tapi ibu sudah pernah melakukan perhitungan uangnya itu gak Bu? Waktu itu Iya bisa Tapi dia marah-marah Malah ciriga gitu ya Bu ya? Iya Oh Ya mungkin Perugiannya cukup banyak ya Bu? Iya Enggak kan Lupa yakin gak masalah Tapi dia yang sekarang hubungannya jadi gak enak sama ibu begitu? Iya Oh Yaudah Bu lain kali kalo memang aja lagi Perjanjian atau bekerjasama dengan beliannya ini Ibu harus ada yang tertulis ya Bu? Setara Mungkin hitung-hitungannya harus ditulis Terus misalnya awalnya Misalnya awalnya 100 ribu ya gitu Nanti kebaliknya juga Kalo ada untungnya misalnya 150 ya Ya dihitung ditulis gitu Bu Biar sama-sama enak gitu Kalo menurut ibu kurang kan ibu gak punya bukti juga Iya Iya lain kali kalo ada Anak Atau sama orang Ya Ya Tapi Tahun hari gini kayaknya harus tetep harus ada yang hitam di atas putih ya Bu Iya Maksudnya harus ada yang tertulis Bu Gitu Mau sama temen ibu atau nanti ibu mau kerjasama dengan orang lain Harus ada hitam di atas putih tetep-tep ibu ya Biar ibu gak pusing kayak gini Nah Saking pusingnya Saking pusing Pusa abis ya dinya Ya Kalo untuk orang-orang dengan warna-orang merah nih kalo menghadapi masalah sendiri Mereka orangnya kayak gimana sih Ada orang merah tuh biasanya orangnya pemberanikan Biasanya mereka tuh cenderung meledak-ledak emosinya Jadi kadang emosionalnya didurukan Mungkin ibu ini ada warna lain yang tidak disebutkan ke kita Itu yang lebih dominan Merah ini adalah sisinya dia yang berani tapi ada sisi lain yang Mungkin dia punya warna biru atau hijau yang dia belum sebutkan ke kita tadi ya gitu Mungkin ibu ini tipikal yang memendam sih Kalo orang memendam tuh biasanya warna orangnya? Ya entah hijau sama biru Jadi dia lebih suka damai Maksudnya Jadi daripada aku ribut-ribut Ya daripada aku ribut-ribut Jadi aku ngalah Tapi kan efeknya ibunya jadi sakit Jadi kepikiran sakit kepala berminggu-minggu gitu kan Kasian gitu Jadi lebih baik untuk ibu Nur Hayati tadi ya Kalo mau ada perjanjian bisnis Mau ada apapun Tolong menu Atau apapun yang ada keusahannya sama uang Lebih baik kita ambil atas putih aja deh bu gitu Ya bener-bener juga ya Apalagi zaman sekarang juga kan ya Ya walaupun sama temen sendiri tetep gitu Daripada nanti Ya itu tadi Misalnya 100 ribu, 150 Ternyata ada kurangnya kan gak enak gitu Ya bener Kata Bunur Hayati jumlahnya gak seberapa Tapi kan efeknya panjang Nah Karena dipikir-pikir juga kan jadinya kan Karena mungkin kalo selama ini juga Wuh mikir terus Aduh ini gimana nih ya Cara ngatasinya ya Gimana kalo kita bantu anda ya Untuk sharing disini Kita coba baca dari warna aura anda nih Harusnya melakukan apa gitu kan ya Kira-kira apa yang harus diperbaiki pemirsa Anda boleh telepon di 820-2015 Saya tunggu teleponnya sesaat lagi di update cantik inspirasi perempuan masa kini Hai pemirsa masih kembali lagi bersama saya Marina Berlin dan juga Anintia Yang akan membantu membaca warna aura anda hari ini ya Di 820-2015 Boleh langsung telepon aja Ngobrol ngobrol Sharing sama kita Karena dari warna aura itu kita bisa tau nih pemirsa apa kira-kira yang harus diperbaiki dari diri kita Kalo tadi ada Bunur Hayati ya warnanya dia bilang merah ya Cuman ternyata kayaknya kalo beneran tadi dia ada warna lain ya sebenernya Karena dia tidak ekspresif dan tidak seperti warna merah pada umumnya gitu Oke dan kalo untuk orang warna merah tuh mungkin cenderung seperti emosinya meledak-ledak Ya karena juga pemberani kan merah itu ya Bagaimana merah? Benar sekali Eh ada yang belson 820-2015 kita angkat ya Ya Oke selamat pagi Selamat pagi Pagi dengan siapa dimana? Hana Hana dimana Hana? Diktrian 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 Oke Silahkan Hana ngobrol ngobrol Mbak Hana ini apa? Mau tanya tentang apa? Tentang Tentang apa? Tentang Tentang Pernikahan Oh asmara Oh asmara Sudah menikah Mbak? Belum Oh belum Akan menikah? Akan menikah? Insya Allah Cepatnya Oh sudah ada calonnya ya? Oh tahun ini Mbak? Sudah Oh sudah dilamar berarti ya Tinggal acaranya? Belum Iya Jadi malu-malu Malu Udah dapet MC belum? Iya Jualan dia Oke Nilakan nganin Mbak Hana sukanya warna apa? Warna Pastel Pastel Yang lebih spesifik Mbak Warna pastel kan macam-macam tuh Ada warna Pastel yang lebih ke kuning kan? Yang ungu soft gitu Apa? Yang gimana? Ungu Oh pastel yang ke ungu Ungu sama biru bukan? Bukan Yang ungu aja Yang ungu Ungu sama pink Ungu sama pink Oh jadi kayak warna ini loh Langit Kalau mau tanggulat Jadi mendung-mendung gitu loh Mbak Hana ini sebenarnya orangnya Melankolis ya Buka diromantisin gitu ya Mbak? Iya Mbak Hana juga sebenarnya kayaknya ada intuisinya Maksudnya punya Apa ya Sensitif ya Dalam arti dia tuh sebenarnya peka Mbak Hana ini peka gitu sebenarnya Kalau ada sesuatu hal yang Memang kurang Baik itu biasanya Mbak Hana udah kayak dapet feeling gitu ya Mbak? Iya Iya Cuman kadang Mbak Hana memilih tidak untuk Menuruti ya Mbak? Lebih penting Ya kalau saya lihat dari warna yang ungu sama yang pink itu Ya itu tadi sih Mbak Hana tuh butuh Jadi pasangan tuh yang Mbak Hana kan suka diromantisin Suka diperhatikan Kadang Mbak Hana ini juga kalau lagi ada masalah Kayaknya nggak mau ngomong langsung sama pasangan Tapi berharap pasangannya mengerti ya Mbak? Iya Kok tambah diri Mbak suaranya Ya kalau untuk pernikahan sih ya Selama Mbak Hana sudah menemukan itu di pasangannya sih Nggak ada masalah ya Mbak Maksud saya Kalau Mbak Hana sudah merasa kriteria yang tadi disebutkan Misalnya Mbak Hana pengen diromantisin Pengen pasangan yang pengertian udah ada ya Ya mudah-mudahan lancar Sampai seterusnya Mbak Mbak Hana tau nggak warna favorit dari pasangannya Mungkin bisa ya dibacak ya dibaca ya Nggak tau Oh nggak tau? Tapi biasanya dia Biasanya pake apa gitu loh Mbak Baju warna apa Atau apa gitu Misalnya kalau dia tuh sukanya di alam Biasanya sukanya warna hijau ya Ya mostly ya Mostly hijau Kalau misalnya pasangannya Mbak Hana gimana? Lebih sering pake warna putih sih Putih ya dia ya sukanya ya? Iya Oke Gimana Mbak? Ini pasangannya profisinya apa nih putih? Dokter Jangan-jangan Kalau warna putih tuh tipikal orangnya tuh sebenernya dia open mind ya Open mind Kan ya kayak kertas putih gitu kan Dia tuh open mind gitu Dia tuh mau Kayaknya nggak terlalu ego sih Ya karena Mbak Hana nggak tau warna kesukaannya ya Karena kita hanya membahas dari Apa namanya Warna baju yang sering dipake Warna baju yang sering dipake ya Kayaknya dia tuh mau ngalah sih sama Mbak Hana gitu Mbak Hana? Masih disana? Ya Iya Bener ya orangnya suka ngalah ya Kalau lagi tengkar biasanya yang sering ngalah pasti pasangannya Bener atau nggak ayo? Bener Bener Ya jadi Mbak Kami mendoakan semoga lancar Kalau butuh MC tetep kontak terdian Gitu ya Mbak Hana ya Ada lagi nggak kira-kira yang mau ditanyain? Sudah 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 Itu aja Iya Oke deh kalau gitu Seleses ya Mbak Hana Makasih Mbak Hana Makasih Mbak Hana Langsung terus ya Sama pasangannya ya Orang suka warna pasta lebih ke ungu Dan pasangannya warnanya putih cucok lah ya Ya sama-sama kalem sih sebenernya Iya bener kalem Karena kalau pastel itu identifnya memang kalem ya Iya Tapi kan butuh warna ini ya Maksudnya Kayak ungu Kuning Pastel kan macam-macam Ada yang Pastel yang hijau Pastel yang krim Pastel biru Pink Fuchsia Itu kan banyak pastel Paling minggu sih sebenernya kalau diajak ngomong Orangnya apa sukanya pastel Oh pastel Kalian warna apa Tapi memang sih orang suka pastel pasti kalem-kalem sih kebanyakan ya Kenapa suka pastel Atau kalem-kalem menghanyutkan Jangan-jangan Mungkin Bisa jadi Bisa jadi ya kayak gitu ya Iya Tapi kalau kita ingin mencari pasangan tuh ngeliat warna aura ya dari kecocokannya tuh bisa ya Mbak Anin? Bisa sih Cuma yang paling enak sebenernya adalah Ya kalian aja ngobrolnya gimana gitu kan sama pasangan Kadang warna itu kan melengkapi Misalnya pasangannya ini suka warna merah Ternyata kamu sukanya warna kuning Ya kan merah sama kuning tuh sama-sama warna menonjol ya Mungkin bisa saling melengkapi Mungkin yang merah yang emosional Yang kuning jaras ceria Tadi punya anak warnanya hijau auranya Jadi merah warna merah Ternyata merah gitu lah jadinya Ya kan nanti anaknya pergi terus Dari anaknya jalan terus Jadi saling melengkapi kayak gitu ya Ya kan gitu Atau misalnya biru Katanya suka ungu Atau kuning sama hijau juga boleh Kuning sama biru juga boleh Ya kan saling melengkapi warnanya Atau misalnya merah sama coklat Karena merahnya kan meledak-ledak Yang coklat meredam supaya lebih calm Gitu ya bisa Kayak gitu Tadi kan Mbak Hana putih Karena kita gak tau warna favorit pasangannya Putih sama pastel Mungkin Mbak Hana pengen Karena saking kalemnya Mbak Hana itu Kadang kalau ada masalah ngomong-ngomong ya kan Ya akhirnya pasangannya mungkin ya ngalah Ya akhirnya kayak gitu kan ya cocokan Aduh seneng ya Pasti kemarin Mbak Hana kepalan-painan sama pasangannya Mungkin waktu itu kamu yang MC bilang tau Iya waktu itu aku yang MC ya Mungkin Jadi Pemerintah adik dirumah Kalau anda masih mau tanya-tanya Mau lanjut mau telepon sama kita Tunggu dulu ya Kita break sejenak Nanti anda boleh telepon di 820-2015 Mau tanya soal warna, aura anda ini Kira-kira cocoknya ini Ngelakuin apa sih di pekerjaan Atau cari pasangannya seperti apa sih Atau kira-kira Apa yang harus diperbaiki dari diri kita sendiri ya Melalui warna, aura itu Kita coba akan bantu Anda boleh share Boleh pakai nama samaran atau nama atli Pokoknya telepon aja 820-2615 gitu ya Iya Tetap di update adik Inspirasi perempuan mas Pemirsa kini Se-neutral mungkin kita akan kasih tau ya Both side positive dan juga negatifnya ya Jadi kalau misalnya sekarang pagi ini lagi galau Aduh gimana ya kira-kira pasangan aku ini setia atau enggak ya Tapi pastikan juga anda tau nih misalnya pasangan anda warna favoritnya apa ya Warna auranya apa Atau mungkin hubungan sama orang tua lagi gak enak kan Nah Jadi gak melulu sama pasangan nih Entah sama anak Ini juga nih Untuk memalami anak-anak milenial kan kita gak tau nih ya Coba anda cari tau warna auranya apa Kita obrolin di 820-2015 Ada yang telpon nih Selamat pagi Selamat pagi Halo Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Halo Dengan siapa bu Ibu Supriyati Ibu Supriyati di mana bu Di Surabaya Di Surabaya Silahkan dengan Mbak Anindya Ibu Supriyati warna favoritnya apa bu Crem 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 Coklat Coklat muda Iya Coklat muda iya Yang mau ditanyakan ibu apa bu Peruntungan Peruntungan Ibu ini apa Usaha sendiri atau bagaimana Jahit Usaha jahit Maksudnya Kepengen rame gitu Oh kepingen rame Iya Ini usaha jahitnya sudah berapa lama ibu Ya udah lama ceh Hmm Oke Kalau dilihat dari warna krem Ibu ini tipikalnya yang Asal mengalir atau Lumintu gitu ya Bahasanya itu lumintu yang penting tiap Sebenarnya bu ini ada terus Iya lumintu tuh sering Sering orderannya sering tapi Mungkin gak langsung banyak banget tapi Apa namanya selalu ada ya bu ya Iya 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 Mungkin ibu kalau Ibu ini ada yang bantu gak bu jahitnya Gak ada Ya Kalau ibu mau biar banyak jahitannya Kayaknya ibu butuh asisten bu Untuk menerima orderan yang lebih besar Gitu Mungkin ibu sudah pernah ditawari Cuma yang bantu Kenapa Yang bantu itu kacang kan Apa namanya kurang pinter gitu Kurang pinter Mungkin ibu orang perfeksionis ya Iya Iya ibu perfeksionis Makanya ibu mungkin juga gak bisa Nerima orderan yang banyak Karena ibu juga Hasil jahitannya juga harus Detail Detail gitu loh Harus bener rapi Karena ibu gak mau Customernya ibu kecewa Gitu kan Iya Iya Ini kira-kira Ada lagi gak ya kira-kira Ada Kalau misalnya ibu Mau Saya Ini ibu mau dapat Tapi ibu kalau dapat orderan yang besar Kendalanya ibu Kalau dikerjain sendiri ibu kewalahan Tapi kalau ibu gak nyari asisten Ya Nanti biasanya kan Kalau datang orderan besar tuh Dia kasih deadline kan ibu Misalnya Berapa bulan udah selesai Nah itu ibu kira-kira bisa memenuhi gak bu Kalau ibu sendirian yang jahit gitu Ya insya Allah sih bisa Ya tapi maksud saya Kalau memang Nah Maksudnya minggu-minggu ini ada gak ya? Kalau tadi di awal saya bilang Ibu ini tipikal yang lu minto ya ibu Maksudnya tiap Tiap saat itu ada Pasti ada aja ya Gitu loh ada aja mungkin Jumlahnya gak langsung besar Tapi ada aja lah ibu gitu Gak pernah berkekurangan lah istilahnya gitu ya Gak pernah berkekurangan Gak pernah kurang orderan lah Kalau saya lihat gitu Ya kalau selain itu gak bisa ya mbak Ya pokoknya ibu Kalau maksudnya gak jari jahit gitu gak bisa ya Oh ibu mau Kecoba profesi usaha lain Ya iya 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 Apa yang ibu minati? Kayak masak memasak gitu Ibu pernah coba tawarin ke orang-orang terdekat gak bu? Soal masakan Maksudnya ada yang mau order Ada yang mau pesen gak sama ibu gitu Ya jarang Carang kalau ada acara-acara bisa aja Kalau masa memasak sih ibu harus sering ini ya bu Maksudnya kayak nawarin ke lingkungan terdekat Atau customer jahitnya ibu misalnya Selain menjahit ibu Mungkin bisa dicoba begini ibu Selain menjahit ibu bisa Misalnya masa apa ibu Biasanya spesialisasinya masa apa sih ibu Masa rumahan atau apa ibu Iya rumahan Dan biasanya ibu bisa tawarin Nanti kalau ada customer jahit ibu Ngajak bicara bahwa Saya ini juga ini loh jual masakan rumahan Mungkin mau coba gitu Ini saya mau buka Apa istilahnya open PO Free order Kalau ambil jahitan Ini saya mau masak nih gitu Kasih tester juga tuh boleh tuh bu Tester Kalau masak rumahan agak susah ya Kecuali ibu mau buka open house Ajak dibuka dirumah Iya ibu itu bisa seperti itu Bisa di combine seperti itu bu Siapa tahu dari pelanggan-pelanggan jahit Atau lingkungan sekitar Mereka ordernya lebih banyak Cuman ya ada kendalanya tadi Karena ibu perfeksionis Ibu gak mau dibantu Kalau orangnya gak Gak sepintar menurut ibu Itu agak kendala sih Nah itu bu Mungkin bisa mencoba menerima kekurangan orang lain Yang tidak se-perfekt ibu Karena kalau misalnya ibu handle sendiri Mungkin nanti kalau ibu Suprianti handle sendiri Takutnya ya kewalahan Kewalahan dan kelelahan Karena kan kayak menjahit Memasak itu kan butuh detail Menjahit kan jahitannya harus detail Atau ya dicari lah yang Yang memenuhi kriteria standarnya ibu gitu aja Oke kira-kira dari warna aura orang yang penurut nih Yang bisa cocok sama orang perfeksionis apa ya Sebenarnya sih mungkin ibu harus nyari yang suka warna hijau ya Oh harus nyari yang suka warna hijau Yang nurut gitu kan Hijau atau Kalau biru itu dia nanti memendam Maksudnya kalau gak cocok Bisa jadi kayak Itu tiba-tiba tengah jalan Henti kan Kalau hijau itu kayak lebih mirur Lebih dikasih tau Mungkin ibu juga harus Lebih sabar Kalau mau punya asisten gitu Karena kan kita mau menerima orderan besar Kalau kita gak punya asisten Kita ngerjain sendiri kan Susah ya gitu loh Jadi kalau ibu punya Kendala tidak bisa percaya Sama yang bantu Itu juga Ada permasalahan berikutnya Karena setahu saya Kalau menerima orderan jahit yang banyak Ada deadline-nya gitu Nanti kewalahan sendiri jadinya Ya karena Saya pun sendiri Kalau ngedeketin orang-orang yang perfeksionis Itu bingung juga loh ya Ngedeketin dalam arti Ngebantu ya Nanti kita udah Misalnya nih ya Di rumah malah Papaku nih perfeksionis banget nih Sudah ya Sudah aku bersihin kan ya Meja makan Bener sama dia dibersihin lagi Nanti udah dibersihin dibersihin lagi Mungkin letaknya Letaknya harus sesuai Harus sesuai Kamu tidak Ini mungkin tidak simetri Harus gini harus gini harus gitu Mungkin garpunya harus dibelah sini Kayak gitu Di satu sisi mungkin bagus Susah kan Susah sih Kita sendiri yang ngedeketin agak susah sih Jadi mungkin Bu Suprianti Atau mungkin anda yang ngerasa perfeksionis Coba untuk apa ya Menerima kekurangan orang lain kali ya Itu sulit loh Sulit tapi sih Karena Kita punya standar sendiri ya Itu tadi ya Ya Paling tidak yang mendekati lah Boleh Mungkin Boleh cari kualifikasi kerjanya Adalah Yang pincer yang ini Bikin yang detail Gajinya digedein Nah gitu kali ya Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi ya Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Pemirsa Masih mau tanya-tanya soal bisnis Masih mau tanya-tanya soal usaha Ya Enak kan jadi tau kan Anda jadi tau kalo Ternyata selama ini saya perfeksionis ya Bukan karena saya bawel Banyak minta ya Ternyata memang saya orangnya Kalo kerja memang detail Dan mengerjakan semuanya Dengan sepenuh hati Dan pengen hasilnya bagus Nah Ada beberapa orang yang gak tau Kayak gitu Kita bisa coba baca dari warna aura nih Pemirsa Makanya Nanti telpon ya 820-2015 Kita punya Pakar Ahli Yang tau banget soal aura Yang Anda bisa ajak Kita masih akan bantu untuk baca aura Anda Ya Pemirsa Boleh ngobrol-ngobrol sama kita disini Di 820-2015 Anda boleh tanya soal peruntungan Di usaha Bisnis Pasangan Hidup mungkin Atau Masalah-masalah lainnya ya Banyak yang banyak Ini ya masalah ya disini Kita mencari solusi aja ini mas Mencari solusi Menambah masalah Jangan keluar ya Salah satu caranya adalah dengan Coba ya Mungkin selama ini kita ngeliat masalah kan di depan kita Iya Karena kita gak mau ngeliat ke diri kita sendiri nih Nah salah satu cara untuk Ngebantu untuk melihat ke diri anda sendiri nih Cocoknya Itu harus melakukan apa Karakternya seperti apa Kurangnya seperti apa Dengan baca dari warna auranya pemirsa Boleh langsung tanya Di 820-2015 Kita sudah punya pekar Yang bisa membaca aura anda pagi hari ini Iya Kita pernah inget Beberapa waktu yang lalu Saya pernah tanya ke Aniandia Warna aura seseorang Bisa berubah-ubah Tapi punya inti auranya sendiri ya Iya Bener gitu ya Jadi warna aura seseorang Biasanya apa yang diliputin Ada intinya Terus tiba-tiba Ada warnanya Jadi kayak ada Beberapa lapis gitu ya Misalnya Balian kan merah Mungkin lapis Coba contohnya Kalau aku gimana nih Kan merah Mungkin ada Kadang-kadang bisa melo Bisa ada birunya Bisa ada hijaunya Tapi yang tetep kan Yang merah ini Cuman yang kayak Ibaratnya itu Yang kayak pelangi gitu ya Susunannya itu Paling ada tiga warna gitu kan Dari merah Mungkin ada hijaunya Mungkin ada kuningnya Kayak gitu Dengan itu kan orangnya Gak bisa diem ya Yang selalu punya ide-ide yang untuk Dikerjakan apa Mau ngerjain ini Mau ngerjain itu Itu ada kuningnya sih Jadi mungkin sekarang ini Lagi galau Misalnya Lu mau ngerjain ini Mau ngerjain saya Semua mau dikerjain ini Itu lebih ke arah warna kuning Kalau merah itu Ambitious kan Ambitious itu Ya apa yang dikerjakan Harus berhasil Gitu Jadi kan ya Perbeduan yang bagus sih sebenernya Masa muda juga kan Itu lebih baik Itu lebih baik Love yourself ya Dan you marry yourself Love yourself first Before you marry yourself Or marry others Jadi Love yourself And marry Dating with yourself Then you marry others Oh ya bener-bener Yang bener harusnya gitu ya Ya bener juga Karena kalau kita udah tahu Apa maunya kita Kita sifatnya kayak gimana Utomatis kan kita juga tahu gitu loh Orang yang Mendampingi kita tuh Yang kayak gimana Aduh dalem banget nih Bahasanya Berlian sih kan Bacat ngomongnya dalem 8202015 Ada yang telfon nih Coba kita angkat Selamat pagi Selamat pagi Pagi Wuh semangat sekali nih Namanya siapa nih Ibu Mai Ibu Mai Dimana Bu? Iya Ibu Mai Dimana ya Bu? Dimana? Di Surabaya kah? Oh jauh Oh jauh Oh Hujan gak Bu di Lamlongan? Enggak Enggak hujan sekarang Oh iya 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 Silahkan Bu mau Ngobrol-ngobrol sama Bu Ibu Mai mau tanya apa Bu? Ya tanya Rejetinya Kedepannya itu loh Bu Oke Warna kesukaan Ibu Mai apa Bu? Sebenarnya Terus Warnanya suka semua Tapi saya suka warna Coklat Coklat? Iya Iya Ibu ini sekarang lagi usaha sendiri atau gimana kerja atau gimana Ibu? Kasih bukan ya? Usaha sendiri Di bidang apa Bu? Jualan Jualan apa? Jualan Makanan ayam Oh makanan ayam Iya Ibu sudah bisnis ini berapa tahun Bu? Sudah hampir 10 tahun 10 tahun ya Belakangan Ibu agak menurun sedikit ya? Iya Mungkin karena apa? Hampir 4 tahun Kenapa? Iya harusnya hampir 4 tahun Ibu Oh Karena apa Bu? Mungkin distribusinya yang kurang jauh atau gimana Ibu? Nggak mungkin Ibu ini ada pembeli Ibu ini Maksud saya Jualannya gurusiran besar atau Kayak Di ECR gitu? Enggak Di pasar Kenapa? Maaf Jualannya di pasar Oh di pasar Oh di pasar Ya Kalau saya lihat nih Ibu ini orang yang gak tegaan ya Bu? Banyak bantu orang ya? Iya Terus kalau udah bantu orang mohon maaf Bu Kadang-kadang Ibu dimanfaatkan ya Kebaikannya Ibu itu dimanfaatkan sama orang lain Iya Iya Ya mungkin itu yang Ibu harus bisa Apa ya ibaratnya Ibu harus bisa membatasi Supaya Ibu tidak terlalu dimanfaatkan orang lain gitu Kalau Ibu mau bantu ya bantu sebisanya Nggak usah semua dikasihkan Tapi orang begitu Orang ini udah selesai dengan masalahnya Gak bisa balikin lagi ke Ibu gitu Iya Ibu Jangan sedih Bu Saya jadi ikutan sedih Iya Untuk penjualan Masih lancar gitu Mbak Bu Melancar Ibu masih sampai Masih jangka panjang Ibu masih lancar kok Bu gitu Mungkin Ibu mau menambah usaha baru Gak bisa Kenapa Gak bisa Gak bisa Oh iya Berarti Ibu fokus disitu aja gitu Kalau ini saya Insya Allah sih Ibu Masih lancar kok Bu Sampai tahun-tahun berikutnya juga masih lancar Karena Ibu memang fokus di usaha ini gitu Mungkin Ibu harus menambah Kayak ini sih Ibu Kayak layanan mungkin bisa nganter Atau apa Kan sekarang itu Jamannya Orang-orang tuh gak mau dateng Kadang-kadang orang-orang tuh mau ya Udah aku di rumah Aku tinggal telepon Tinggal WA Tinggal ini Kalau diantar Mungkin Ibu menambahkan jasa layanan antar Kalau memang orangnya mau ya Bu gitu Atau Yang dimana Kayak gitu Dekat-dekat rumah Ibu Atau deket-dekat pasar situ Misalnya dia mau minta diantar gitu Mungkin ditambahkan jasa seperti itu Bu Gitu Untuk menambah Menambah perputaran ini ya Menambah perputarannya Ibu gitu Halo Ibu Iya Iya Semoga makin lancar ya Bu Kenapa? Kenapa Bu? Iya Iya Semoga makin lancar ya Bu Sukses ya Bu Tahun ini tambah banyak ya Bu Terima kasih Iya Terima kasih Bu May Sama Bu May Seria sekali Seria ya Memang orang kalau punya warna aura Atau suka warna coklat Memang seperti itu ya? Enggak sih Itu mungkin karakter orangnya juga Mungkin dia ramah Karena dia perjuangan Mungkin dia harus menyapa Pelanggarnya setiap saat Terus ceria Kayak gitu Kalau Bu May ini orangnya Kalem sih Kalem sebenernya ya Iya Cuman karena profesinya itu tadi Tapi kalau dilihat dari pekerjaan Lancar-lancar aja nih Kayaknya rezeki Tetap dapet aja nih ya Sebenernya yang telepon ini Rezekinya lumintu ya Maksudnya Menjelaskan lumintu itu gimana ya Pokoknya Ada aja gitu Tiap-tiap satu ada aja Tiap-tiap satu ada aja Mungkin gak langsung Banyak Tapi ada aja Kan yang mending itu Yang mending itu dikumpulin Tabil kan Kalau seperti itu Oh ada telepon lagi 820-2015 Selamat pagi Selamat pagi 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 dengan siapa di mana Dari Ibu Nur Majura Oke Silahkan Siapa tadi Ya Belum tanya udah Belum keluar tanya Semoga apapun yang mau Ibu tanyakan Mendapatkan jawaban atas pertanyaannya Sampai lagi boleh pu 820-2015 Kita masih tunggu telepon anda Mungkin kita jeda sebentar kali ya Sambil nungguin telepon anda Di 820-2015 Ah Jadi belibet kan saya ngomongnya kan Sambil nanti Di sesi terakhir ya Sampai Mitya Anda masih bisa telepon 820-2015 Saat lagi kita akan kembali lagi Di update cantik inspirasi Masih di update cantik bersama saya Marina Belen Dan juga Anidia Pakar kita untuk baca aura Iya Anda tadi yang sempet mau telepon Tapi ketutup Ayo telepon lagi yuk 820-2015 Sekarang anda berada di sesi-sesi terakhir nih ya Sebelum nanti kita mau pamitan Kita masih punya kesempatan Buat anda yang pengen dibaca nih auranya Dari warna favoritnya Kira-kira nih Kalau dikaitkan sama pekerjaan Atau mungkin hubungan asmara Atau hubungan dengan Relasi dengan orang lain di keluarga Atau mungkin sekarang anda lagi ada masalah Anda juga bisa tanya nih Kira-kira baiknya seperti apa Kalau dilihat dari warna aura Karena kan kita jadi tahu nih Karakter kita seperti apa Kurangnya seperti apa Yang diperbaiki seperti apa Coba kita angkat telepon dulu ya Selamat pagi Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat pagi Selamat pagi Iya Ibu Nur Ibu Nur Oh yang tadi telepon ya Iya Iya ibu Iya Oke silahkan bu Apa yang mau ditanyakan bu Semangat sekali ya Saya mau tanya Kedepannya gimana karir saya Ibu bekerja atau gimana bu Bisa hati sendiri Bisa hati sendiri Apa itu Bisa hati sendiri di bidang apa bu Eee Pengrajin batik Oh pengrajin batik madura Iya Iya Ibu warna kesukaannya apa nih bu Eee Bindu biru muda Biru muda Oke Oke Dari warna kesukaannya ibu ini sebenarnya sudah punya punya banyak ide Mau bikin motif batik seperti apa Terus mau dipasarkan seperti apa gitu Jadi ibu ini sebenarnya udah banyak ide ide yang tinggal direalisasikan gitu bu Tinggal di apa ya maksudnya ya dijadikan nyata seperti itu Kalau yang dari warna favorit Gimana sih depannya itu Iya karena kan ibu sudah punya banyak ide Sudah punya banyak yang harus di kerjakan Ibu kepengen batiknya begini-begini Ini ya tinggal di kerjakan aja bu sesuai dengan plannya ibu Bukul lancar ya Bukul lancar gitu Bakal banyak dapet ya pelanggan ya Iya Selama ini gak mengalami kesusahan kan bu ya Eee Kesusahannya ya itu pemasaran kadang kalau masih yang seperti Kenapa ibu pemasaran? Pemasarannya gitu Oh pemasaran masih kurang Oh masih kurang Ya mungkin ibu bisa cari saudara-saudara ibu yang misalnya masih muda atau yang bersekolah Di kuliah atau apa itu untuk digandeng untuk memasarkan batiknya ibu Biar jadi biar bisa luas atau ada yang mungkin ibu sendiri bisa dipasarkan secara online itu juga bisa ibu Sudah nyoba secara online belum bu? Oh sudah Sudah ya bu ya Iya Nah itu mungkin Atau mungkin ibu bisa kayak mensponsori apa ya ibaratnya ada kerjasama misalnya ada acara apa ibu Bisa menawarkan oh iya batik saya ini bisa dipakai tapi mungkin dikasih diskon sedikit gitu bu Misalnya beli banyak untuk acara ini bisa bu Atau misalnya kayak Ibu Nur sudah telpon kita disini ya Kalau orang dengan warna favoritnya biru muda dengan bisnis atau menjadi seorang pedagang itu gimana? Biru itu kan orangnya optimis ya maksudnya kalau biru itu sebenarnya dia punya bakar leader juga gitu kan Ibu ini sebenarnya sudah tahu untuk menjalankan bisnisnya itu harus bagaimana gitu Jadi dia harus running bisnisnya seperti apa ini Ibu ini sudah tahu Cuman mungkin ya tadi masalah pemasaran mungkin online-online yang bagaimana Apakah dia bekerja sama dengan apa yang sekarang online-online itu di toko online itu Atau dia perlu bekerja sama dengan biasanya sih yang perlu batik itu kan yang itu jasa-jasa kayak ibadah umroh Atau apa kan lebih banyak dipasarkan ya Atau seragam-seragam pemerintahan Mungkin Ibu Nur masih mendengarkan kita ya Mungkin bisa dicoba untuk dimasukkan ke situ gitu Bener Jadi lebih banyak punya banyak potensi ya Oke kalau gitu ya Ini ngomongin soal kita sudah baca peruntungan hari ini kan banyak banget ya Kemarin sudah kaitannya sama Valentine Mungkin Mbak Anintia bisa kasih kita dikit kesimpulan gitu kan ya Untuk peruntungan kita hari ini melalui warna aura Dari semua yang sudah telpon Dan mungkin bisa masih ada kaitannya wejangan sedikit Karena kemarin Nabi Valentine Ya tadi kayak kata berlian Lebih mencintai diri sendiri kan Untuk semua orang itu lebih mencintai diri sendiri Bukan egois ya tapi ya Tidak, mencintai diri sendiri bukan egois lah Mencintai diri sendiri itu ya Akhirnya kita tahu diri kita seperti apa Akhirnya kita tahu harus memperlakukan diri kita seperti apa Ya itu lebih baik ya Karena kadang sekarang orang-orang itu lupa Mencintai diri sendiri sampai akhirnya mengorbankan Semuanya gitu kan Ke orang lain Karena lebih baik kita mencintai diri sendiri Dan menerima diri sendiri apapun itu Kayak kamu bilang That yourself and marry the others Ya itu sih sekali Ya kita harus Sayangin diri kita sendiri dulu Karena kalau kita gak sayangin diri kita sendiri Karena kalau kita gak sayangin diri kita sendiri Siapa lagi ya Jadi kalau misalnya anda masih mau tanya-tanya Kita masih ada kok Jumat depan ya Jumat depan ya Jumat depan tapi pemirsa Ya jadi dicatot aja nomornya Nanti next time kalau misalnya Ada lagi anda bisa langsung telepon aja Oke Eh ini terima kasih banyak loh Iya Pak Anintia udah dateng pagi hari ini Sama-sama Salam buat suami Iya Buat si dede bayi Iya Nanti disampaikan Umurnya udah berapa ya Empat milan Empat milan Empat milan loh pemirsa Iya Lucu banget pasti ya Cewek ya Cewek Nanti diajak kesini Tante Berlian ajarkan Cara cari cowok Jangan ya Mending Tante Berlian ajarkan Cara dapet MC yang banyak kita aja ya Oh dapet MC yang banyak kita aja ya Terima kasih ya Kak Anintia Ya udah membantu pemirsa dan ik dirumah Yang mungkin sekarang lagi galau dengan dirinya sendiri Karena gak tau warna auranya apa dan sikapnya seperti apa Semoga tadi bermanfaat untuk anda Dan ini juga ada informasi terakhir Sebelum kita pamitan pemirsa Saya mau kenalin anda sama William William ini seorang food blogger Jaman sekarang kan lagi booming tuh Makanan-makanan di Surabaya yang unik-unik Juga ada banyak tempat kulineran di Surabaya Yang kayaknya kalau cuman dinikmatin sendiri Gak di-share ke sosial media tuh maksudnya kurang Tapi kalau mau di-share di sosial media tuh Alangkah baiknya kalau fotonya itu bagus Enak dilihat Apalagi kalau anda bisa memasarkan itu kan jadi duit juga kan Jadinya nih kita mau belajar dari William yang seorang food blogger Gimana sih caranya untuk bikin food photography yang bagus Dari angle mana yang harus diambil Warna seperti apa Apakah sambil dimakan atau makanannya aja yang di foto Coba kita tanya-tanya sama William Dan ini menjadi catatan terakhir kita di hari Jumat ini Tanggal 15 Februari 2019 Saya Marina Berlian dan juga Anintia pamit ya Dari hadapan anda terima kasih